Presiden Joko Widodo berikan apresiasi dan bonus kepada para atlet Paralimpiade Indonesia yang berlaga pada Paralimpiade Paris 2024. Di Paralimpiade Paris 2024 Indonesia meraih 14 medali. Raihan medali ini melebihi raihan medali pada Paralimpiade Tokyo 2020 lalu yaitu 9 medali. 6 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo berikan apresiasi dan bonus kepada para atlet Paralimpiade Indonesia yang berlaga pada Paralimpiade Paris 2024. Selain memberikan selamat, Jokowi mengaku bangga atas perjuangan para atlet di Paralimpiade Paris 2024. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi para atlet, pemerintah menyiapkan bonus, di mana 6 miliar diberikan kepada peraih medali emas, 2,75 miliar kepada peraih medali perak, dan 1,65 miliar kepada peraih medali perunggung. Tak hanya peraih medali, para atlet yang tidak mendapatkan medali pun mendapat bonus 250 juta rupiah. Mengucapkan selamat atas perjuangan para atlet di Paralimpiade Paris 2024. Pemerintah telah menyiapkan bonus berbesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas. 2 miliar 750 juta rupiah untuk peraih medali perak, dan 1 miliar 650 juta untuk peraih medali perunggung. Dan pada para atlet yang belum berhasil mendapat medali, juga akan diberikan apresiasi sebesar 250 juta rupiah. Sementara itu atlet peraih emas dari cabang badminton, Leani Oktila, mengaku bangga bisa membawa nama harum Indonesia dan mendapat apresiasi dari pemerintah. Apa yang kita perjuangkan kemarin di Paralimpiade Paris, bisa berjalan dengan maksimal. Mas siapa sih orang yang paling berjasa membawa balai aneh dan juga mas hikmat mungkin, apalagi sambil sampai menuai badali mas. Semuanya berperan penting sih mbak, gak ada isinya keluarga, pemerintah, masyarakat, tim CDM juga, Pak Mentora, semuanya juga berperan penting dalam proses kami bisa meraih seperti sekarang. Di Paralimpiade Paris 2024, Indonesia meraih 14 medali. Raih medali ini melebihi rayaan medali pada Paralimpiade Tokyo 2020 lalu, yaitu 9 medali. Hikmat Radani dan Leani Oktila, peraih emas dari cabang badminton, ganda campuran. Sementara Bintang Herlangga dari cabang boccia, Sabto Yogo Purnomo dari cabang atletik, Suryon Groho dari cabang badminton, hingga Leani Oktila merupakan peraih perak. Total ada 8 perak di raih Indonesia. Sementara total peroran perunggu sebanyak 5 medali, dimana diantaranya Giska Zayana dari cabang boccia, dan Deva Anerimusti dari cabang badminton. Tak hanya kenaikan rayaan jumlah medali, sejumlah rekor pun dipecahkan atlet asal Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Di Paralimpiade Paris 2024, Indonesia meraih 14 medali. Raihan medali ini melebihi raihan medali pada Paralimpiade Tokyo 2020 lalu, yaitu 9 medali. Apa yang jadi kendala, apa juga yang jadi target selanjutnya, kita akan ulas selengkapnya bersama Hikmat Ramdhani, peraih emas dari cabang para bulu tangkis, dan Ratri Oktila, juga peraih emas dari cabang para bulu tangkis di Paralimpiade Paris 2024. Ratri, juga hikmat, selamat ya. Saya bangga sekali mewakili seluruh rakyat Indonesia yang waktu itu juga menonton pertandingannya, luar biasa bangga sekali. Selamat, Hikmat dan Ratri. Terima kasih, Mbak. Saya mau tanya dulu ke masing-masing, karena Ratri dan Hikmat ini kan tim, saya ke Ratri dulu deh. Boleh diceritakan perjuangan sampai akhirnya meraih emas, itu seperti apa sih persiapannya Ratri? Persiapannya sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya sih, karena di NPC Indonesia kan kita pemusatan latihannya jangka panjang. Jadi ada pun event Paralimpi, atau event yang lainnya, kita semuanya sama latihannya nggak pernah berhenti sih, Mbak. Apalagi Ratri ini kan, total kalau Paralimpiade Tokyo Plus yang di Paris ini sudah dapat tiga medali emas, betul ya Ratri ya? Dari campuran dan juga tunggal putri, waktu di Tokyo dan sekarang tambah lagi satu emas. Apa challenge yang berbedanya, apa tantangan yang berbeda di Tokyo dan di Paris kemarin? Yang berbeda adalah dengan partner yang berbeda, karena waktu itu saya masih sama Mas Hari, dan kali ini saya sama Hikmat Ramdhani. Otomatis sangat berbeda antara Mas Hari dengan Hikmat. Kalau Mas Hikmat gimana berpasangan sama Mbak Ratri ini, oke tampaknya sedang putus koneksinya. Nah Ratri karena berbeda pasangan ya sebelumnya dengan Mas Hari, sekarang dengan Mas Hikmat, itu bagaimana untuk membangun kemistrinya? Berapa lama kalau boleh diceritakan itu proses latihannya bersama-sama dengan Hikmat? Hampir dua tahun, tapi yang intens banget latihan sama Hikmat, mengikuti event-event kualifikasi bersama Hikmat, itu satu tahun dari awal 2023 Mbak. Cuma dari 2022, dari 2020-2022 itu, kita itu udah dilatihan bareng, udah semuanya itu udah sering sama-sama di lapangan. Kalau Ratri sendiri, terjun jadi atlet profesional itu sejak usia berapa? Sejak umur tujuh tahun. Oh tujuh tahun? Udah, iya, kenal dulu tadi sejak umur tujuh tahun, tapi sering di profesional itu kayaknya semenjak masuk di NPC Indonesia. Berarti kurang lebih udah 26 tahun betul ya kalau saya nggak salah hitung dengan usia Ratri sekarang ya? Iya. Nah, sampai ke tahap ini, orang kan saat ini saya memberikan semangat dan memberikan selamat, tapi tidak tahu perjuangan Ratri seberat apa sampai bisa ada di panggung para limpiade. Itu seleksinya seperti apa dan bagaimana pula dukungan keluarga, dukungan pemerintah, Ratri? Ya, apapun yang saya capai sekarang, otomatis semuanya berperan penting, seperti keluarga, apalagi yang terutama adalah NPC Indonesia. Karena itu adalah wadah organisasi disabilitas yang menyalurkan bakat-bakat atlet disabilitas di sana. Nah, sebelumnya kan saya tidak pernah tahu ada olahraga disabilitas. Nah, juga peran dari pemerintah yang sangat luar biasa memfasilitasi, kami semuanya bisa berlatih dengan nyaman. Dan bahkan untuk saat ini, pulang dari para limpiade Paris, betul Ratri sudah menyiapkan untuk 2028 ya? Iya, karena NPC Indonesia itu kita pelatihannya jangka panjang. Yang itu tadi, saya telah dari Paris, besok ini tanggal 17 kita sudah ada event lagi Indonesia Open. Setelah itu, kita juga akan pelatih lagi kembali untuk event-event berikutnya lagi. Oke, jadi karena ini ya, jangka panjang. Saya ke Hikmat dulu. Hikmat, sudah bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Ini di jalan naik kush menuju Bandung lalu ke Tasik? Iya, ke Bandung dulu ya. Oh, betul nanti di Tasik sudah siap untuk disambut di sana? Oleh pemerintah setempat? Iya, Pak. Boleh diceritakan bagaimana Hikmat? Bagaimana, Pak? Boleh diceritakan bagaimana nanti penyambutannya sepulang Hikmat sampai ke Tasik? Kalau melihat-melihat informasi, benar-benar sangat meriah ini, Pak. Luar biasa. Nah, jadi karena Hikmat ini salah satu atlet kebanggaannya Tasik Malaya, ini pertama kalikah emas dari cabang para bulu tangkis dari Tasik? Iya, Pak. Ini emas pertama yang khusus orang kegupatan Tasik. Pasti rees pisan ya, bangga sekali ya orang-orang Tasik ini sama Hikmat. Nah, tadi saya tanya ke Ratri, ini kan pertama kali juga dipasangkan dengan Mas Hikmat ya. Nah, kalau dari sisinya Mas Hikmat, berpasangan dengan Ratri ini bagaimana perjuangannya? Ya, perjuangannya tidak mudah, Pak. Mulai dari mencari poin pas 2023 awal juga. Ini kita selama satu tahun ngejar poin terus sampai ada 14 pertandingan event yang harus kita jalan. Oke. Tapi untuk di Paralimpia de Paris, ada nggak yang dirasakan hikmat kendalanya? Misalnya tantangannya saat bertanding atau semuanya sudah difasilitasi dengan baik? Alhamdulillah sudah difasilitasi dengan baik, Pak. Nah, dukungan dari pemerintah daerah dan pusat juga sudah maksimal yang Hikmat rasakan? Benar-benar cukup maksimal, cukup baik. Kalau Ratri kan tadi bicara soal bahkan pulang dari Paris itu akan bersiap untuk Paralimpia de 2028. Nah, kalau agenda terdekatnya Hikmat, juga apa? Barang juga di Indonesia Open. Pelatihan berikutnya apa? Iya, Pak. Nanti tanggal 18 kita main di Indonesia Open. Oke. Nanti latihan lagi kapan nih berdua, Ratri? Sama Hikmat? Belum tahu nih, Pak. Belum tahu ya, tapi sekarang berarti waktu dengan keluarga dulu, Ratri juga ya. Sambil bersiap. Nah, yang juga membanggakan dan pasti ini mengembirakan untuk para atlet mendapatkan apresiasi bonus dari Presiden Jokowi. Kemarin juga kita sama-sama melihat liputannya. Ratri, bagaimana melihat bonusnya? Tentu kalau dari nominal pasti sangat bahagia. Tapi hal yang lain, dengan mendapatkan bonus tidak hanya untuk peraih emas, tapi juga yang non-medali pun mendapatkan bonus dari pemerintah itu seperti apa, Ratri? Oh, tampaknya terputus koneksinya saya ke Hikmat dulu. Hikmat melihat ada apresiasi bonus dari pemerintah itu seperti apa, Hikmat? Hikmat, bisa mendengar suara saya. Kan kemarin Hikmat dan kawan-kawan dapat bonus ya, bahkan nggak cuma yang dapat medali emas aja, tapi yang non-medali juga dapat emas. Apakah para atlet, para bulu tangkis Indonesia sudah merasa bangga dan sudah merasa dapat full support soal ini? Tentunya, Pak. Benar-benar semuanya disamaratakan juga. Sama yang non-difable juga. Iya, tidak ada perbedaan jumlah ya? Iya, tidak ada perbedaan jumlah. Dan tentu kalau sebagai atlet kan ada harapan ya, Hikmat juga Ratri, satu sudah berprestasi. Berikutnya apa yang diharapkan agar pembinaan atlet kita itu berkelanjutan? Jadi ada banyak regenerasinya, nanti ada Hikmat-Hikmat yang lain, ada Ratri-Ratri yang lain yang bisa membawa medali, itu apa harapannya kalau dari Hikmat? Ya, mudah-mudahan kami juara di Paris ini banyak motivasi juga buat orang lain, khususnya buat disabilitas, ya kita yang hati-hati ceng di daerah. Oke, jadi terutama dari daerah ya, pembinaannya itu harus dimulai dari daerah ya? Iya, Pak. Nah, kalau dari Ratri, apa harapannya? Tadi harapan dari Hikmat untuk ke depannya agar banyak regenerasi ini berjalan dengan baik. Kalau dari Ratri, seperti apa? Ya, selain kita regenerasi semakin banyak, semoga dengan adanya perestasi kami ini, memudahkan teman-teman di daerah untuk mendapatkan pembinaan yang lebih mudah lagi, karena mungkin di NPC Pusat sudah sangat-sangat baik sekali, tapi kalau untuk di daerah-daerah saat ini kan masih banyak yang mengalami kesulitan masalah pendanaan pembiayaan. Oke, nah sedikit aja Ratri, apa masukannya agar dari daerah ini punya akses yang baik? Yang Ratri rasakan waktu dari Riau hingga akhirnya sampai ke Pusat itu seperti apa? Ya, kita untuk bisa dari provinsi sampai ke nasional, kita banyak ajang-ajangnya ya Mbak. Kita bisa ada mengikuti ajang kayak Peparnas, setelah itu dari sana terjaring atlet-atlet yang dari daerah yang mempunyai potensi untuk bisa membawa nama Indonesia. Nah, setelah itu kita baru ada di pemosatan latihan yang nasional gitu. Oke, nah jadi bagaimana menjaring atlet-atlet dari daerah punya jalurnya ke Pusat itu ya Ratri ya? Ya, ya. Sekali lagi selamat untuk Ratri, selamat untuk hikmat, semoga akan semakin banyak lagi prestasi-prestasi lainnya. Terima kasih Hikmat Ramdhani, terima kasih Ratri Aktila. Selamat malam.